Dua orang anggota FPI bersama kuasa hukumnya akhirnya hadir memenuhi panggilan Polda Jabar Rabu Pagi. Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan masa di Megamendung. Setelah beberapa kali dipanggil tidak datang, akhirnya dua anggota FPI yaitu Habib Muhsin Alatas dan Ustadz Asep Agusofian hadir memenuhi panggilan Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Barat Rabu Pagi 16 Desember 2020. Menurut Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro, kedatangan kedua kliennya tersebut hanya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan karena hadir saat acara pernikahan Putri Rizik Sihab di Pasantren di Megamendung. Berapa orang bang? Dua orang. Tiga orang siapa aja bang? Dua orang. Adua orang. Oh itu lah. Mungkin sama Ustadz Asep. Saksi. Saksi. Penegasanya ini klarifikasi aja ya Pak ya? Oh penyelenggara itu apa? Penyelenggara itu apa ya? Enggak apa-apa, hanya hadirannya. Satu hanya pengajar disitu, yang satu peserta. Oh begitu, bukan kalau berdasarkan informasi, keduanya adalah ini ya, pengacara. Eh pengacara, sorry penyelenggara. Oh bukan. Ustadz Asep ini gak tahu-menahu, dia hanya ngajar disitu. Dan pas waktu itu ada acara peletakan batu pertama tadi. Jadi hanya ngajar, satu lagi hanya peserta aja disitu. Habis musim dari Jakarta datang peserta gitu. Peserta apa? Peserta mau lihat apa acara peletakan batu itu. Itu aja. Setelah sempat masuk ruangan di Treskrim Mumpolda, Jawa Barat selama setidaknya setengah jam, kedua anggota FPI tersebut keluar kembali untuk menjalani rapid test antigen di ruangan berbeda. Menurut Kabit Humas Pol Rajo Barat, Kombes Pol RD, kedua anggota FPI tersebut datang sesuai jadwal. Jadwal ya, terkait masalah yang di Megamendung. Nah ini dijadwalkan hari ini Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil. Kemudian ada dua orang lagi yang dari FPI, yaitu Bapak Habib Muxin Alatas dengan Bapak Asep Agus Sofyan. Jadi ketiga-tiganya Alhamdulillah sudah datang, dan saat ini sedang diminta keperangan oleh penyidik Direkturat Kiniang Pemegajangan. Hingga berita ini dibuat, kedua anggota FPI tersebut masih diperiksa di Treskrim, Mumpolda, Jawa Barat.